Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru, jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan notifikasinya. Penyanyi cilik Farel Prayoga Putra Sulung Suyoto, Farel, terkenal dengan suaranya. Selain menyanyi dan menghargai sesama, ternyata Farel juga dikenal pandai mengaji. Terlihat Farel dituntun diajari ngaji oleh Mama Dede, dengan mahrouch yang sangat pandai. Mama Dede sangat kagum sama Farel, karena cepat nanggepnya. Melihat Farel pandai mengaji, banyak orang yang bertanya-tanya bagaimana cara dalam mendidik Farel. Dilansir dari kompas.com, ada beberapa cara yang dilakukan orang tua Farel agar Farel pandai mengaji. Cara itu antara lain, kepandaian mengaji Farel tak terlepas dari konsistensi kepada ustadah dalam mengajarkan ngaji kepada Samputra. Menurut Suyoto, dalam mendidik anak dia berlaku sebagai kepala sekolah dan Mama Dede sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Meski diajarkan oleh ustaz atau guru mengaji, Farel tetap menyetorkan hafalan tiap minggu kepada Mama Dede. Jadi, sebagai penuntun harus mengevaluasi. Setiap seminggu sekali saya minta setoran hafalannya, kata Mama Dede. Dari sisi Mama Dede ia mengaku tidak pernah putus dalam membaca surat al-wakiyah dan salah tahajud saat mengajari. Waktu diajari Mama Dede aku enggak pernah putus al-wakiyah dan salah tahajud, bacain surat dan salawatin, lanjutnya. Dalam mendidik anak mau belajar naji bagi Mama Dede juga menjadi sarana belajar untuknya sebagai guru yang baik. Menurut Mama Dede ia pun bertanya pada guru tentang bagaimana cara mendidik anak yang saleh dan amalannya seperti apa. Ihitar kita sebagai guru ya, kita nanya sama guru-guru bagusnya seperti apa, bacaannya, dan amalannya. Ujar Mama Dede dan Mama Dede menekankan pada Farel bahwa derajat semua manusia di hadapan Allah itu sama. Ia mengajarkan pada Farel agar menghormati orang lain dan orang lebih tua dalam keseharian. Mama Dede selalu mengajarkan kita di mata Allah sama, jadi tidak boleh sombong, ucap Farel. Penyanyi cilik beraliran koplo Farel Prayoga akhirnya masuk di aksi Indosiar. Farel Prayoga belakangan ini menjadi sosok yang banyak dibicarakan setelah dirinya tampil bernyanyi di hadapan Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, di Istana Negara, saat upacara HAT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Farel Prayoga yang saat itu membawakan lagu Genre Koplo berjudul Ojo dibanding G, menjadi viral karena membuat sejumlah pejabat yang hadir dalam upacara berjoget bersama. Dalam upacara Jumat ini Farel Prayoga bertugas sebagai komandan barisan. Tampak Farel sedang melaporkan kondisi barisannya kepada Inspektur Upacara. Ambar, yang ada di panggung Farel Prayoga di depan temanya mengaku hari ini adalah awal upacara aksi setelah dipimpin Farel Prayoga viral. Titik, dilansir dari Jembernetwork.com dalam artikel berjudul Usai Ditegur Keras Sering Bolos. Akhirnya Farel masuk dalam aksi tersebut, kesibukan Farel Prayoga itu malah membuatnya sulit untuk masuk sebagaimana teman-temannya di Kebon Jeruk Jakarta. Nah, pada Kamis kemarin Farel Prayoga tampak masuk ke panggung dan memimpin yang lainnya berjoget. Menurut Bu Harsiwi Farel Prayoga, Jumat ini akan diadakan joget seru bareng Farel Prayoga. Artis lain tampak berfoto bersama Farel Prayoga. Meski gerimis, aksi akhirnya tetap dilakukan. Para penyanyi termasuk Farel Prayoga masuk dalam barisan.